Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk jangan ragu menghubunginya saat ada kendala masalah pekerjaan. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta pada Rabu kemarin. Prabowo sengaja mengumpulkan seluruh menteri untuk melaporkan rencana kunjungan kenegaraannya ke luar negeri selama 16 hari ke depan. Prabowo meminta para menterinya untuk meninggalkan segala hal yang bersifat terlalu feodal dan protokoler dan bisa langsung menghubunginya jika ada kendala dalam hal pekerjaan. Meski begitu Prabowo memberikan satu syarat yaitu jangan hal-hal yang sifatnya rawan. Menyampaikan ke saudara-saudara jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya, saya terbuka. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan ya. Saya membuka pintu. Selama Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan keluar negeri selama 16 hari sejak 8 November 2024 esok, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menggantikan sementara peran menjalankan tugas Presiden dalam mengelola pemerintahan. Prabowo meminta Gibran untuk mendengar masukan dari para Menteri Kabinet Merah Putih selama dirinya menggelar lawatan keluar negeri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hanasbi menyebut peran Gibran menggantikan Presiden sementara akan tertuang dalam keputusan Presiden yang akan segera dikeluarkan ke Menterian Sekretariat Negara. Jadi, seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas keluar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Jadi, tadi juga beliau sarankan, jangan sukan-sukan untuk mendengar masukan dari Menteri-Menteri. Jadi, beliau juga kasih arahan soal itu tadi.